Penyidik di Tlantas, Polda, Metro Jaya akhirnya memeriksa tersangka kasus kecelakaan maut di Tol Jogorawi 8 September lalu, yaitu A.K.J. Dengan didampingi oleh petugas dari Badan Pengawasan Anak Kementerian Hukum dan HAM, penyidik di Tlantas, Polda, Metro Jaya, Senin sore mendatangi rumah A.K.J. di Penuhinda, Jakarta, Selatan. Dalam pemeriksaan pertama, penyidik melontarkan 21 pertanyaan terhadap A.K.J. seputar kasus kecelakaan maut yang menewaskan 7 orang. Sebelumnya penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi seperti kedua orang tua A.K.J. serta sejumlah orang yang mengetahui peristiwa kecelakaan maut tersebut. Bahwa baru saja kami meminta keterangan anak terhadap Dul, di padangkan oleh Bapak, di dampingi oleh pengacara, dan didampingi oleh orang tua. Pada prinsipnya Dul sudah bisa menyampaikan keterangan. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia lakukan pada saat kejadian.